Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Kangde di video kali ini saya ingin nyerpis motor vario 125 yang terbaru ya keluaran 2023 ini ya di sini saya kondisi motor ini setelah 10 bulan ya setelah 10 bulan jadi belum waktunya di servis di di Honda motornya karena jatah servisnya cuma empat kali ya yaitu satu bulan empat bulan 8 bulan sama 12 bulan nah ini waktu 10 bulan jadi di servisnya saya di luar ya Nah kebetulan saya di servisnya disini di planet ban jadi karena kemarin telah jarak jauh ya telah jarak antara Karawang dan Banten ya jadi saya servis dulu sebelum waktunya ini juga udah banyak perdebu ya jadi kalau pemakaian atau servis itu bagusnya tuh kilometernya 5000 ya jadi dari awal jadi nyampe satu ribu dua ribu tiga ribu empat ribu lima ribu yang baru di servis ya soalnya sayang olinya aja sayang oli ya karena tergantung kilometer bukan tergantung lama apa sebentarnya waktunya kayak gitu ya dan ini untuk daerah CPT masih bagus ya nah ini kalau saya di di extend itu jadi produknya produk extend semua ya jadi tinggal disemprot-semprot aja jadi kayak gini jadi lebih simple lah nyemprotnya juga kayak gini jadi lebih lebih bagus lebih rapi dan lebih simple enggak memakan waktu soalnya kalau kita nggak di servis ini bahaya ini soalnya kan motor sekarang tuh motor injeksi semua ya jadi perawatannya jadi harus lebih extra ya untuk menjaga motor tetap nyaman karena saya habis secara jauh jadi harus di servis sebelum berangkat di servis sudah berangkat di servis setelah lima ribu ya tapinya buat teman-teman kalau mau nyerkis itu harus teratur ya harus teratur harus bener-bener cek kondisi oli agar selalu terjaga dan yang terutama ini ya untuk panbel harus hati-hati panbel agar selalu dicek ya karena takut putus atau takut gerdek ini juga ngaruhnya panbel ya panbelnya masih bagus nggak ada retak-retaknya dan oli ya harus waspada oli karena oli itu kita jangan sampai mengental ya kalau dipegang kayak gini nih jangan sampai ngental ini berarti kalau masih netes dia bagus kalau kita dicolek udah nggak netes nah itu berarti kurang bagus soal ini ya dan harus hati-hati ini ya harus cek radiator ya resek ini saya kondisinya setelah 10 bulan jadi air radiatornya habis ner harus dicek ya harus dicek bener-bener air radiatornya saya kondisi sepuluh bulan ini ya jadi air air con air radiator habis jadi saya sekalian ganti air radiator air radiatornya juga bawaan extend ya bukan saya endorse ya tapi saya untuk pemakaian iklan untuk pemakaian motor saya aja untuk perawatan dan ada edos enos ya kalian tinggal milih aja mana pinggil populit anda kayak gitu nah ini jadi cuman pemakaian cuman kepakai setengah ya setengah doang di atasnya tuh jadi masih bisa kepakai beberapa kali lah untuk penambahannya dan ini untuk ini si emasnya ini lagi membersihkan rotor ya atau supaya tidak menggerdaknya terlalu ini terlalu apa tuh namanya terlalu gerdengnya terlalu kasar jadi gerdengnya supaya lembut soalnya dia remnya tidak sesuai ya tidak sesuai sama kurang rata gitu ya nah ini dibersihin dulu ini yang pelas nih ini kampasnya kena namung dia doang ah oke iya kena iya doang kena iya doang kena iya kuno neta masalahnya masalahnya pemakaian stomen gue iya 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 kabel-kabelnya gerdek lupa ngejualan di kartel menggripnya halus jadi gak gerdek bawaan ini bawaan motornya fitur langsung tarik gas langsung lompat bagi orang-orang yang banyak di pasinya di bolongan terus melirai ke tampasnya tapaknya lebar tapi mata pasnya kurang panjang penjangan makanya NMAQ panjang banget pasinya tapi bebas kampasnya sama kampas dengan bayi bebasnya? enggak, soalnya beda diameter beda diameter yang lubangnya namun iya sehariwannya juga New M3, NMAX, Aeroflexi teruah teruah namun lainnya beda soalnya lebih banyak karena bagus sekali ini untuk lolornya harus di cek karena lolornya berperan sangat penting untuk kelancaran gas jadi harus di cek dan ini filternya udah pemakaian 10 bulan ini filternya yaduh tem banget ya jadi dibersihin dulu tadi filternya udah dibersihin tinggal kita pemasangan pemasangan panbell ya nah ini adalah proses pemasangan panbell dan tadi adalah triks dan trip tips dan trik ya atasi gerdek jadi si emasnya udah bercerita cara mengatasi gerdek ya tinggal teman-teman gimana pendapatnya untuk cara untuk motor pario 125 yang terbaru nah ini untuk pemasangan yang terakhir jadi dikencengin dulu jadi kita nyerpisnya ini kalau di extend ya lebih gampang lebih simple ya jadi nggak ribet ini inilah ganti oli ya atau penuangan oli nya harus pelan-pelan ya karena oli extend ini lumayan cair ya jadi kayak seperti air nggak terlalu kental ya nggak terlalu kental nah ini disemprot tondongnya dibersihin nah seperti ini proses terakhir ya untuk terakhir penyerpisan jadi harus dicoba dihidupin ya dicoba ya untuk pengetesannya lalu kita dipuangkan ini ya extend jadi nggak disemprot lewat kaburator jadi ini masuk lewat kaburator ya jadi kita masukkan ke dalam tank untuk servis kaburatornya karena kaburator injeksi jadi servisnya begini ya biasanya kan dimasukin lewat lubang pembuangan ya lewat lubang pembuangan katanya kurang bagus makanya dimasukinnya ke dalam bensin terima kasih